saya petifikasi kita langsung silang-silang-silang itu aja enggak masalah terima kasih Pak Izan, terima kasih Ibu Siti, Assalamualaikum Waalaikumsalam, terima kasih Pak Bayu jadi istilah Bapak Ibu untuk ruang kelas itu digunakan untuk meeting jika ada Bapak Ibu yang masuk yang tidak berkepentingan di situ artinya yang selain guru yang mengajar dan petugas yang berkewajiban di situ mohon untuk tidak masuk di ruang kelas itu yang dukung pada waktunya terima kasih, selanjutnya Bu Franziska, silakan Bu Franziska ya Ibu, pertanyaan saya sama-sama Pak Bayu, Ibu sudah diwakilkan terima kasih, ya kalau sama sudah terjawab, terima kasih Bu Franziska selanjutnya Ibu Hayatun Ufus, silakan Ibu Hayatun ya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb mengingatkan kembali Ibu Siti, jadwal Ibu di 10 IPA 7 dan 8 kemarin kemudian mau menanyakan nih karena ruang kelas yang dari sekolah itu hanya untuk meeting ketika kita pengen ulangan sama anak tentu kita tidak perlu masuk kelas meeting atau langsung masuk kelas yang kita buat sendiri atau bagaimana ya biasanya kalau saya ulangan biasanya itu kan langsung ke ceiling gitu ya iya, betul-betul nggak masuk ke kelas meeting gitu, bagaimana coba iya terima kasih sebelumnya iya, terima kasih sekali Ibu Hayatun insya Allah Pak, untuk jadwal Ibu Hayatun yang belum ada jadwal itu nanti untuk di cross-check kembali, makasih sekali Ibu Hayatun dah dua kali tapi masih terselip terus selanjutnya tadi untuk ruang meeting itu di ruang kelas tadi hanya untuk meeting untuk hal yang lain silakan Bapak Ibu membuat ruang tersendiri, boleh Bapak Ibu jadi untuk tetapi diinformasikan disitu bahwa mungkin Ibu melaksanakan ujian seperti itu jadi kami dari pihak wakil yang melihat nanti tahu kalau Ibu Hayatun sedang melaksanakan ujian tetapi tidak di ruang meeting tersebut begitu ya Pak Isam iya, oke, tambahan Ibu Siti jadi untuk boleh ya Bapak Ibu bisa taruh di channelnya ketika meeting kan ada di channel sebentar saya tunjukkan nah misalkan di channel 11 Mipa 4 ya ini Bapak Ibu tinggal di sini new conversation baru taruh lagi di sini yang baru dikasih yang baru dikasih yang tadi kirim lain dari jam berapa iya ngasih tahulah Pak iya disitu ngasih tahu jadi ngasih tahu khusus nah ini pengumuman khusus 11 Mipa 4 gitu nah jadikan pengaturan untuk linknya diserahkan ke Bapak Ibu ya iya di Apple satu orang 4 penugasan kali 14 udah berapa disitu nanti bisa down nanti ininya di grup kelasnya oke ya Bapak Ibu mungkin itu Ibu Ivan mudah-mudahan bisa menjawab begitu Bu Ipon baik ya terima kasih selamat datang ya Bu Siti ya terima kasih terima kasih ibu siapa lagi ini Pak Ridwan silahpun Pak Ridwan ini aku mau tanya sekarang ya Apsen Pak Ridwan kalau saya kalau udah perfect jadi bisa kalau masih jandilan berasen ini selamat pagi selamat pagi ya ini saran atau masukkan lah kalau menurut saya sih ya kalau menurut kalau dibuat ruang kelas sebenarnya menurut saya itu bagus artinya begini mungkin ini ya tambahan aja ya Pak sebaiknya setiap guru sebaiknya setiap guru membuat ruang kelas sendiri artinya di ruang kelas sendiri itu nanti ditampilkan tugas materi dan lain-lain begitu maksudnya suruh udah lagi untuk untuk ruang kelas online bisa fokuskan untuk hanya meeting saja artinya link-linknya jangan ditampilkan di ruang kelas online begitu oh iya sudah lagi Bu iya sebaiknya ini diberikan ke anak-anak bahwa setiap guru itu punya ruang meeting dan ruang tugas online sendiri artinya anak-anak fokus pada ruang dua kelas ruang kelas online kemudian ruang kelas penunggasan setiap mata pelajaran begitu Bu itu tambahannya yang pula nggak dikasih tahu ke anak anak-anak pasti bingung nanti linknya mau cari dimana Pak artinya begini begitu meeting nggak ada lagi isilah link-link yang tampil di ruang kelas online semuanya udah tampil di kelas masing-masing begitu artinya begini saya sarankan setiap guru sebaiknya membuat ruang kelas sendiri di situ tugas di cuma seri di situ penugasan dan di situ semua penilaiannya di situ dan nggak perlu begitu meeting nggak perlu buka di ruang di dua channel di ruang kelas online nggak perlu dibuka apa di ruang kelas online aja yang dibuka nggak perlu dibuka di ruang pribadi pribadi mata pelajaran masing-masing begitu artinya begini Bu oke saya singkatin saja ruang meeting hanya dipergunakan untuk belajar saja sedangkan untuk penugasan dan lainnya masing-masing guru diharapkan bisa membuat kelas masing-masing begitu jadi anak-anak lebih fokus begitu oke anak-anak udah tahu tugasnya apa karena dilihat dari ruang kelas masing-masing nah ya begitu itu saran sih oke ya Bu ya terima kasih ya terima kasih sekali Pak dituang sarannya dan memang dari awal memang seperti itu di mana ruang kelas meeting itu hanya digunakan untuk meeting ya memang jadi awal terima kasih sekali sarannya kami terima dengan baik ya ya silahkan Bu Leni biar Pak Isam sudah mendengar Absen Pak Suroto Bu Absen ya oke selanjutnya untuk absensi untuk itu sebelum ke pertanyaan absensi silahkan Bapak Suroto apa Pak Pak Joni oke Bapak Pak Roto sebelum ada pertanyaan ke absensi silahkan untuk menyampaikan materi tentang absensi terlebih dahulu bagaimana guru-guru harus mengabsensi siswa teknisnya seperti apa untuk itu pada Pak Roto dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya kita saling belajar mudah-mudahan bisa mendapat yang terbaik dan penuh dengan keberkahan amin eh saya mau ya ya saya mau apa ya sama-sama kita menyampaikan begitu untuk absensi yang saya apa namanya ya yang saya kerjakan ini untuk yang kelas 12 IPA Bapak Ibu jadi Bapak Ibu yang mengajar di kelas 12 IPA eh sudah saya kirimkan saya japrikan ke nomor WA saya masing-masing guru yang mengajar di kelas 12 IPA walaupun beberapa yang belum barangkali nah itu adalah link yang yang kita kirimkan ke Bapak Ibu dengan harapan pada saat kita kirimkan pembelajaran meeting dengan siswa yang bersikutan bisa mengabsensi siswa dengan mengklik link yang di kirim tadi begitu saya kirimkan paham di sini Pak di sini Pak di sini saja Pak Pak suaranya tidak kedengeran ya Mak ya Bu biar diitu dulu sabar saja Pak enggak apa-apa saya berdasarkan di situ baik mohon maaf Bapak-Ibu untuk guru-guru Bapak-Ibu guru yang mengajar di kelas 12 IPA sesuai dengan yang diamanahkan kepada saya itu Bapak-Ibu guru yang mengajar di kelas 12 IPA sudah saya kirimkan link untuk absensi begitu jadi pada saat melakukan proses pembelajaran meeting dengan siswa di ruang kelas online maka Bapak-Ibu bisa mengklik link yang tadi dikirim disitu bentuknya seperti Excel tetapi itu sudah ter Excel itu sudah terlinkkan ke OneDrive jadi ke OneDrive koordinatornya begitu jadi setiap melakukan pembelajaran meeting sebentar 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 Bapak-Ibu biar saya bisa share share ini bagaimana? bagaimana? bagaimana saya bisa share? tidak apa-apa mohon maaf saya ulangi jadi mohon maaf Pak Hisam saya izin untuk meng-share mudah-mudahan bisa dipahami barangkali begitu nah jadi seperti ini misalnya nih Bu Dona Rescavani misalnya ya minta izin Bu Dona Rescavani yang sudah saya share link untuk absensinya ini Bapak-Ibu bisa kita lihat bisa kita lihat sama-sama jadi pada saat Bapak-Ibu melakukan pembelajaran di ruang kelas online ruang meeting maka Bapak-Ibu bisa mengabsensi siswa dengan cara memanggil siswanya satu-satu memang ini butuh waktu 5 menit sampai 10 menit untuk bisa mengabsensi ini nah jadi misalnya nih saya ingin melakukan pembelajaran di kelas 12 di pas 1 jadi kita panggili satu-satu begitu nah misalnya siswanya atas nama Abil dia menjawab hadir berarti kita tinggal tulis H begitu kemudian ketika kita misalkan panggil Aditya tidak ada respon berarti kita tulis Alpa izin dan sebagainya sesuai dengan keadaan yang di di ruang meeting itu artinya siswa kalau hadir kan biasanya menjawab hadir kalau tidak ada ya berarti kita tulis A begitu maka daftar hadir ini dari Excel ini dari Pak Hisam sudah menuliskan atau dari tim kurikulum sudah menuliskan sekaligus untuk merekapnya merekap per minggu seperti ini jadi kalau kita tuliskan izin satu kali maka nanti yang ini adalah rekap rekapan per minggu gitu dalam pertemuan rekapan per bulan rekapan per bulan kemudian nanti kita bisa langsung melihat dalam selama pembelajaran gitu siswa tidak hadir berapa kali begitu jadi nah setelah kita mengisi ini maka secara otomatis akan tersimpan apa yang sudah kita kerjakan untuk presensi atau kehadiran siswa di pembelajaran meeting mata pelajaran kita begitu nah ini yang bisa kita sampaikan jadi untuk sekali lagi untuk mempertegas dari pelaksanaan absensi siswa kita sudah kirimkan link nanti untuk bapak ibu guru yang mengajar di kelas kelas sebelas IPA sebelas IPS kelas 12 IPS dan kelas 10 nanti sesuai dengan koordinatornya masing-masing mudah-mudahan kita bisa serempat untuk menjalankan ini bersama-sama sehingga bisa lebih rapi untuk absensi kehadiran siswanya dari sini nanti tujuannya bisa mematuh kehadiran siswa selama misalnya satu bulan siapa yang tidak hadir itu bisa kita ambil tindakan baik pemanggilan orang tua ataupun memkomunikasikan dengan pahali kelasnya begitu yang bisa kita sampaikan kalau ada pertanyaan mohon disampaikan sehingga bisa lebih jelas untuk kita semua terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatologi 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 ibu 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih waktunya Gua Siti Disini yang saya tanyakan berarti siswa tidak Menyisi absen lagi ya Ya baik terima kasih Boleh ini atas pertanyaannya Dalam hal ini Kita tidak perlu mengirimkan Link absensi Mengirimkan link absensi Atau link form absensi Seperti yang kemarin Jadi setiap kali pertemuan kita harus membuatkan Form absensi yang linknya Nanti dikirimkan ke tim Tidak seperti itu lagi Jadi sistem absensinya kita Panggili satu-satu Siswa yang hadir atau yang tidak hadir Saat itu Dengan kita menuliskan sendiri Di Dari link yang kita Kirimkan tadi Disini Sehingga kita panggil satu-satu Misalnya Amelia hadir Kita tulis huruf H Kemudian Angelina tidak hadir Kita tulis A Dan sebagainya Maka link data ini Akan secara otomatis Akan tersimpan Begitu Terima kasih Oke tambah lagi boleh Satu lagi Bu Siti Nah kalau paralel Kan ada dua kelas itu Kalau kita maaf Yang kali dua Waktunya cukup Gak itu Banyak kali Ya dua kelas loh Bukan satu kelas Belum ngajarnya Oke halo Tambahannya Bu Siti Oke Pak Roto Untuk kelopok 12 MIPA Untuk kelopok 12 MIPA Nanti Kawan yang lain Juga untuk 12 IPS dan seterusnya Itu sama di Jabri Sehingga yang bisa Mengubah Otak-Ongat itu Hanya guru mapelnya Yang dapat link itu Terus yang kedua Bagaimana caranya Tekniknya Yang saya coba Lakukan kemarin Langsung Mengabsen anak Bapak Ibu Mengabsen anak Di forum offline dulu Nanti tinggal dikopaskan Nanti ke forum online Kalau misalkan Ke forum online Agak berat Kan sama-sama online nih Ibu simpan dulu Dalam bentuk offline Tapi namanya Jangan dirubah-rubah Bapak Ibu Sesuai itu ya Ini mungkin Walaupun ada yang Sudah Sudah out atau apa Biarin aja dulu Seperti itu Nanti akan Kita perbaiki Bersama-sama Biar satu Satu form gitu ya Tujuannya Nah Kasih sakit Ijin Alfa Kalau dia Gak ada Di blok aja Blok itu Tidak mendelet ya Baru setelah itu Kopas ke forum online Yang dikirim oleh Pak Suroto Seperti itu Terus kalau misalkan Gimana sih Butuh waktu banyak Saya coba kemarin ya Pengalaman Langsung Dibacakan anaknya Buka kamera nak Itu hadir Tab Buka kamera nak Hadir Kalau gak buka kamera Tidak hadir Atau dia Konfirmasi Mungkin Oh Pak Saya kendalanya Gini Baru bisa Dimaafkan Seperti itu Ya jadi Bapak Ibu Langsung Itu butuh Waktu sekitar Sepuluh menit ya Untuk perkelasnya Langsung Itu teknis pertama Alternatif pertama Kedua Sumpama Kedua Nanti tinggal Minta bantuan Apa Koordinator Koordinator bisa melihat Siapa yang meeting Saat itu Dan jam itu Caranya bagaimana Nanti koordinator Akan melihat Seperti ini Saya coba Share screennya Pak Roto Sudah Saya keluar dulu Sudah Silahkan Silahkan Pak Nah Nanti dari sini Nanti koordinator Yang Yang bisa Mengotakati Dari forum Insect-nya Di sini Jadi Insect Akan ketahuan Siapa yang meeting Di sini Belum Muncul Apakah Sudah muncul Di saya Kak Bim Bentar Bentar Bapak Roto Ya Apakah sudah muncul Nah ini Nah Akan ketahuan Di Insect ini Bapak Ibu Nah di Insect ini Nanti Di sini kan ada Interaktif ya Tracknya Akan ketahuan Minta bantuan Ini yang punya akses Pak Koordinator ya Koordinator Masing-masing Mapal Jadi akan kelihatan Aktivitas Aktivitasnya Di sini Ini kan ada Aktivitasnya nih Bisa dipilih Di sini Meeting Ini alternatif kedua Minta bantuan Koordinator Intinya ya Nah jadi Bisa ketahuan Oh ini yang meeting Siapa ya Hari ini Siapa yang meeting ya Minggu ini Siapa yang meeting ya Nah kayak gini Kalau dia hari ini Kayak kemarin ya Oh ini siapa yang meeting Oh si Aji Meeting Hadir nih Nah seperti itu Cuma kami harapkan Bapak Ibu Jangan Kalau tidak terpaksa Sangat ya Jangan Kasian nanti Koordinatornya Untuk Ngecek satu-satu Sebelah macam Mungkin koordinator Akan Karena tugas Mengajar juga Ya Kami harapkan juga Bapak Ibu Langsung Mengabsen saat itu Sama seperti kita di kelas Mungkin gak sampai Sepuluh menit ya Ini yang daring Akan lebih lama dikit ya Karena Bagaimana Pus anak Membuka kamera Dan Apa Menyatakan hadir gitu Seperti itu Bapak Ibu Mungkin mudah-mudahan Bisa membantu Menjawab Halo 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 Pak Ramad Halo 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 Jangan Disampaikan tadi Oleh Pak Hizam Tetapi Menutup Kemungkinan Kemungkinan ada Cara yang lebih Baik lagi Untuk menyingkat Waktu Karena itu Dua lokal Itu Mohon kami Jika dikasih Informasinya Kita tidak menutup Kemungkinan Terbuka Terlalu Untuk hal-hal Yang Lebih baik Halo Dondang Ramadzika Tetapannya Lebih Lebih baik Lagi Kemungkinan Kawan-kawan Bapak Ibu Yang bisa Menemukan Lebih baik Lagi Lebih simpel Lagi Sehingga Memakan Waktu Kami sangat Berterima kasih Sekali Terima kasih Halo Bagaimana Ini Halo-halo Bertanya Atau Atau Tes Bikini Tanya 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 Oh iya Terima kasih Ada Ngantrian Sedikit Ada Berapa Yang Bertanya Yang Sudah Ngantri Dari Tadi Ibu Siska Saya 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 Mau tanya Ibu Angkatkan Resonnya Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Ibu Saya Menanyakan Link Absen Berarti kita Menunggu dari Pak Roto dulu ya Bu Apa Putus-putus Gimana Link Absen Yang Yang Tanya Oh Min Absen Iya Iya Leng Absen Iya Leng Absen Harus Menunggu dari Pak Roto Kayak gitu Ya Kebanyanya Ya Terus Tipunya Apakah Saya Harus Menunggu Link Dari Pak Roto Yang pertama Yang kedua Karena Bu Siska Itu Mengajar Sebelas Kelas Berarti Bu Siska Akan Mendapatkan Sebelas Link Apakah Seperti itu Dipersilahkan Pak Roto Untuk Menjawab Baik Terima kasih Atas Pertanyaannya Itu Adalah Salah Satu Cara Tadi Untuk Yang Link Absensi Tadi Yang Sudah Terintegrasi Ke One Drive Terus Di Dalam Link Itu Sebenarnya Sudah Ada Semua Kelas Maksudnya Kalau Misalnya Saya Koordinator 12 Di Dalam Link Itu Kan Kalau Bentuk H Di Excel Itu Ada Nah Seperti ini Bapak Ibu Sebenarnya Dibersikan Untuk Koordinator 12 Di Di Sini Ada Absensi Untuk 12 Sipa Satu Terus Linknya Satu Saja Apa Itu Linknya Satu Saja Yang Saya Kirim Terus Kalau Mengabsensi Untuk Kelas 12 Sipa Dengar Di Sebelah Kanannya Nah Di Selah Kanannya Ini Adalah Link Absensi Apa Bukan Absensi Untuk Siswa 12 Sipa Dua Dan Namanya Ini Sesuai Dengan Yang Saat Ini Duduk Di Kelas 12 Sipa Dua Begitu Terus Misalnya Kita Kepala Kelas Sipa Tiga Linknya Tetap Tinggal Kita Pilih Di Bagian Bawah Ini Hanya Satu Link Ada Banyak Disini Sudah Meliputi Daftar Hadir Siswa Kelas 12 Ipah 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 Terisi Atau Tersingat Secara Otomatis Di Bantri Begitu Nah Untuk Yang Tersingat Ips Tentu Dengan Koordinator Yang Lain Yaitu Ipah Ipah Sesuai Dengan Yang Dikanah Koordinator Yang Begitu Bu Siska Ipah 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 Oh ya memang seperti itu Bu tapi kalau banyak nunggu hati ya iyalah ibu okelah kalau begitu silakan Pak Isam untuk menjawab cara kepalanya Pak Rahmat Halo Pak Isam ya ya oke saya mau nanya beliau nih karena beliau ini profesornya kan Astagfirullah enggak enggak lah kawan-kawan lah yang gini Pak Roto Pak ini semua adanya juga profesor silakan saya pemberontak ajalah Pak Isam kan gini yang jadi masalah kan bukan yang Bapak buat ini yang jadi masalah inti yang masalah inti ini kan guru-guru yang tidak mengajar itu saja kan yang tidak mengajar hanya meninggalkan siswa kasih tugas selesai itu kan sebenarnya problema yang seharusnya dibahas kalau dalam pembelajaran ini kan eh dalam aplikasi ini kan kalau memang guru itu ada buktinya dan ada banyak kembali ke model lama itu kan enggak jadi masalah yang jadi masalah kan dia tidak pernah mengajar kasih tugas aja itu yang jadi masalah kalau dia ada bukti mengajar daring sedangkan sedangkan daring melalui aja bisa enggak maksud saya kalau seandainya rapatnya itu cuma sebentar disitu dia kembali ke aplikasi yang lama kan enggak jadi masalah ngapain disitu lama-lama didengarkan Pak Isam kalau kita disitu hanya bilang sama anak anak-anak kita rapat kita masuk lagi ke aplikasi yang lama perkelas nah kita tinggalkan orang ini dari sini nggak usah didengar orang itu bisa juga jadi masalah orang yang tidak mengajar itu aja sekarang Hai jadi pertanyaannya usulannya berarti ya ya usulan-usulan ya kredit-kreditnya Pak Isam kalau seandainya dia rapat saya kan kelasnya banyak tuh kalau saya kembali ke kelas saya rapatnya kan boleh-boleh aja ngapain situ lama-lama didengarkan bukis itu yang jadi masalah Pak seharusnya yang kontrol guru yang tidak masuk itu aja lho Pak yang tidak tidak masuk itu aja ya ada bukis maklum laporan beres-laporan beres aman dia sih nggak boleh masuk nggak ada ngajar Iya itu perlu dikasih Oke terima kasih Pak Ahmad kayak masukannya semuanya memang untuk kemajuan bersama ya bukan menunjuk siapa-siapa ya kan Pak Rahmat nggak ada yang ditunjukkan nggak ada ya nggak boleh nggak boleh ya maksudnya kita semuanya mulai berbenah nah yang memang kita menciptakan ini biar mempermudah gitu Pak Rahman nanti bisa disiasatilah artinya rule ini tetap kita sediakan ruang kelas ya kan sama seperti form awal sehingga mudah untuk bu Siti ya bukan-bukan saya saya mau masuk ke ini nggak ada urgensinya jadi bu Siti yang yang masuk ke kelas untuk ngecek bener nggak dan sebagainya kalau saya nggak ada urgensinya Oke mudah-mudahan lah guru kita yakin semua guru karena dengan apa gaji yang sudah diberikan ruta terutama di SMA 8 juga paling banyak gajinya Pak Isam Pak Isam kami mana ya terima kasih Pak Rahmat atas pendidikannya atas masukannya supaya karena untuk yang lama itu kami mengalami kesulitan untuk itu dari pihak sekolah memohon sama Pak Isam yang sudah punya pengalaman dan bisbih pandai di bidang IT untuk itu dibuatkan metode lah cara seperti ini untuk mempermudah kami tentunya tidak menunjuk sekolah pun yang tidak masuk atau dan dan sebagainya kita bersama-sama lah tadi katanya kepala sekolah kita berbenah nah aplikasi dari apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi salah satunya itu terima kasih sekali Pak Rahmat semoga apa yang kita lakukan selain kita melakukan kewajiban kita apa yang kita laksanakan menjadi aman ibadah kita itu aja Pak Rahmat tidak lebih dari yang lain hahaha bu Siti sedikit bu Siti sedikit bu Siti sedikit bu Siti silahkan Pak Rahmat ya gini bu maksud saya itu kita kan tetap tetap rapat di aplikasi yang yang dibuatnya Pak Isam itu cuma kan enggak selamanya kita disitu harus ngajar disitu itu maksud saya kita kembalikan ke kelas kita kan enggak jadi masalah itunya maksud saya bukan bisa sampai habis jam disitu terus rapatnya iya Pak Rahmat saya mendengar loh iya bener betul betul terima kasih ya bener Pak Rahmat itu disitu digunakan untuk meeting tidak harus terus disitu tidak tadi tadi dari awal memang seperti itu Pak Rahmat oke lah udah botak saya nih udah lah bu iya seperti itu terima kasih banyak oke terima kasih banyak bu Siti iya silahkan Bu Neta iya selamat pagi Bapak Ibu iya kok kecil ya kecil ya selamat pagi selamat pagi Bu iya selamat pagi Bu iya selamat pagi Bu iya selamat pagi Bu iya selamat pagi Bapak Ibu Aduh suaranya Jadwalnya Suaranya butuh-butuh Terputus-putus ya Boleh tuh suaranya enggak jelas Mungkin sinyalnya Tidak bagus itu Udah bagus Oke Yang mau saya tanya simpel aja kok Jadwal yang dipakai itu yang terbaru atau yang kemarin Karena Setelah saya cek jadwal terbaru itu Saya semua masuk di kelas Tolong Pak Isam Pertanyaan pun Silakan Pak Isam Karena jadwal kita pakai itu yang baru Atau yang kemarin Karena Pak Isam yang membuat disini Silakan Pak Isam Jadwal yang dipakai yang terbaru Yang ada di grup Bapak Ibu Ada di grup Di masing-masing ruang kelasnya ada Ya di general Di general di umum Itu sudah yang terbaru ya Kecuali Belum ada perubahan Biasanya semuanya Belum ada perubahan Cuma Nama gurunya ya Disesuaikan dengan SK SK Bu Siti Nah nanti kalau SK Bu Siti sudah berubah Sesuai dengan itu Bapak Ibu Oke Hanya Hanya kendalanya di ini Nama gurunya saja itu Jadwalnya tetap sama Begitu Bu Biar tidak banyak menggeser-geser yang lain Terima kasih Oke Mohon maaf Pak Isam Ralat sedikit Silakan Bu Bu Siti Hal ini bukan Bu Siti ya SK bukan SK Bu Siti Mohon maaf Bapak Ibu Nanti tidak salah kaprah Yang saya adukan disitu adalah Pembagian Pembagian jam mengajar Jadi bukan SK Bapak Ibu Nanti SKnya akan di Berikan oleh TU Yang bertandatang kepala sekolah SK kepala sekolah Bukan SK Bu Siti ya Dari sebawahi Kemudian tadi Bukan untuk keperluan Bu Siti Bukan Bu Siti hanya menjalankan Apa yang diamanahkan Oleh kepala sekolah Jadi Bukan milik Bukan milik Bu Siti Mohon maaf Jatuh besar-besarnya Ya Ini untuk kemajuan sekolah SK Baris bawain Bukan SK Bu Siti SK Bu Siti tidak laku Bapak Ibu Itu SK sekolah SK yang ditandatang kepala sekolah Yang saya bagikan Yang saya share ke Pak Isam Itu bukan SK Tapi itu pembagian Jam mengajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alatnya Bu Siti Ya Siti Jam mengajar Bakal Bakal jadi Ini Oke Seperti itu Salah ya Jadi Jangan Bukan itu Jadi Perhatikan yang Perhatikan yang Pembagian Bisa masuk Bang ini Sudah Buleni Sudah Ada lagi Bapak Ibu Umam 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 Itu Umam Pak Umam Silakan Umam Ini Tadi kan Pendelasannya Sudah Panjang Lebar Bu Ya Berkenaan Dengan Ruang Kelas Yang Dibuatkan Pihak Operator Pihak Operator Untuk Meeting Perkemuan Itu kan Di Ruang Kelasnya Disediakan Sama Operator Saya Cari-cari Di Bim Itu Saya Nggak Temukan Bu Itu Sudah Dibuatkan Atau Memang Lagi Proses Itu Terimakas 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 Nunggu Siswanya Bapak Ibu Karena Harus Pelan-pelan Ini Nicil 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 Untuk Membuang Nanti InsyaAllah Kalau Siswanya Sudah Ada Itu Akan Langsung Ready InsyaAllah Tapi Bapak Ibu Tetap Mempersiapkan Supama Jelek-jeleknya Yang Bisa Mempersiapkan Materinya Apa Segala Macemnya Atau Mungkin Nanti Adakah Terimakas Terimakas Disampaikan Seperti Grup-grupnya Dulu Dibikin Baru Nanti Hari Senin Sudah Langsung Bisa Action Begitu Pak Terkait Dengan Siswa Tidak Bisa Memukiri Ya Bu Siti Pak Isam Sedikit Saya Nambahkan Bapak Ibu Yang Mengajar Kelas 1 InsyaAllah Selesai Kita Meeting Ini Kami Akan Segera Menindaklanjuti Yang Kelas 1 Dimana Kelas 1 Data Selesai Baru Tadi Malam Hari Ini Akan Kami Kelompokkan Pengerjaannya Kepada Tim Kurikulum Yang Nantinya Bapak Ibu Wali Kelas Tinggal Menerima Informasi Anak Anaknya Dari Masing Kelas Jadi Masing Wali Kelas Nanti Akan Disampaikan Oleh Tim Kurikulum Jadi Untuk Guru Yang Mengajar Di Kelas 1 Agak Bersahabah Sedikit InsyaAllah Hari Senin Sudah Bisa Wali Kelas Sudah Memanggil Anak-anaknya Ya Terima Kasih Ada Lagi Pak Ibu Yang Resen Siapa Siti Ibu Hari Selamat Yang Tidur Yang Tidur Ibu Selamat Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat Semoga Kita Sehat Semua Amin Siti Amin Amin Yang Memandu Meeting Kita Hari Hari Ini Saya Usahakan Ikut Ini Ibu Walaupun Sedang Melaksanakan Tugas PPG Tapi Karena Ini Berhubungan Dengan Teknis Mengajar Untuk Kedepannya Jadi Saya Berusaha Juga Mengikuti Sepenuhnya Saya Pikir Sudah Mungkin Ada Nanti Yang Kurang Jelas Bisa Kita Langsung Cek Aja Dengan Pak Hisham Saya Hanya Masukkan Aja Bu Siti Sebagai Bahan Untuk Program Kurikulum Pejabat Kita Ibu Siti Yang Kita Anggap Punya Memenang Hal-hal Tentu Yang Kebijakan Masukkan Aja Bu Siti Saya Harap Kalau Bisa Ini Rapatnya Tidak Hanya Di Awal Pembelajaran Atau Di Akhir Tahun Tapi Alangkah Bagus Kurikulum Itu Menerapkan Rapat Khususus Misalnya Dengan Wali Kelas Atau Guru Mapel Bisa Dilakukan Misalnya Tiga Bulan Sekali Nah Ini Kaitannya Evaluasi Mungkin Dari Kita Guru Mapel Atau Wali Kelas Ada Kendala Teknis Atau Misalnya Rapat Khusus Untuk Ujian Tengah Semester Apalagi Untuk Ujian Semester Jadi Lebih Di Intense Untuk Komunikasi Dengan Wali Kelas Dengan Guru Mapel Sehingga Mungkin Nanti Ada Masukan Untuk Hali Yang Terbaik Guru Guru Juga Untuk Bekerja Semangat Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Sekali Bu Yanti Oh Bu Bu Yanti Terima kasih Banyak Masukannya Insyaallah Hal yang Baik Insyaallah Kami bisa Melaksanakan Insyaallah Bu Yanti Terima kasih Banyak Barukah Allah ya Bu Terima Kasih Selanjutnya Ibu Kita Adik Kita Yang Cantik Terima Kasih Banyak Bu Herni Silahkan Bu Herni Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Juga Cuma Saya Mau Usulkan Ya Bu Mengenai Apa Terutama Kelas Tiga Itu Untuk Siswa-siswa Yang Belum Masuk Tolong Diusahakan Pengalaman Tahun Lalu Mereka Tidak Masuk Masuk Terus Kita Diminta Untuk Memberi Nilai Dengan Hati Yang Tulus Kita Setelah Memberi Nilai Tiba-tiba Seperti Tadi Malam Saya Di WA Anak-anak Bu Nilai Saya Kurang Bu Nilai Saya Salah Bu Nilai Ini Pihak Kurikulum Suruh Japri Ke Gurunya Saya Terus Mereka Membawa Nama Pihak Kurikulum Ke Guru Untuk Memberikan Sesuatu Input Sementara Pihak Kurikulum Tidak Memberikan Apa-apa Ke Kita 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 Bingung Bu Jadi Saran Saya Semoga Di Awal Diantisipasi Anak-anak Yang Belum Masuk Misalnya Belum Daftar Ulangkah Cepat Wali Kelasnya Mengantisipasi Jangan Sampai Setahun Bu Saya Mohon Maaf Saya Nggak Pernah Masuk Setahun Tapi Saya Udah Ada Nilai Pihak Kurikulum Suruh Hubungi Suruh Japri Ibu Karena Nilai Saya Salah Itu Terlalu Dibuat Jadi Kasian Memang Kalau Ikhlas Kasih Ikhlas Nilai Setenah Sudah Selesai Kalau Nggak Proses Di Awal Jadi Apa Yang Nggak Terjadi Hal-hal Yang Mereka Sudah Selesai Tapi Harus Balik Lagi Dibawa Nama Guru Saran Saya Seperti Itu Semoga Bisa Menjadi Pembelajaran Untuk Kita Jika Memang Anak Itu Tidak Mampu Mari Kita Bantu Dan Kalau Sudah Terjadi Apes Dia Memang Udah Nggak Masuk Udah Ikhlaskan Aja Nggak Udah Selesai Gitu Jangan Kita Diminta Anak Anak Japri Apalagi Masalahnya Kan Kasian Yang Minta Siapa Yang Tuduh Siapa Jadi Nggak Enak Itu Menurut Saya Ya Bu Mohon Maaf Jika Kata-kata Saya Tidak Berkenan Kalau Yang Salahnya Dari Saya Yang Benernya Dari Allah Mudah-mudahan Kita Diberi Keberkahan Oleh Allah Semuanya Amin Amin Terima Kasih Bu Siti Terima Kasih Amin 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 Ya Allah Semoga Berkah Semuanya Tapi Mohon Maaf Mungkin Saya Belum Mengerti Juga Siapa Yang Menyuruh Untuk Lain Mungkin Insyaallah Salah Satunya Meeting Hari Ini Itu Untuk Perbaikan Kedepan Terima Kasih Sekali Dan Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Kami Bu Herni Dan Bapak Ibu Yang Lain Terkait Dengan Anak-anak Tersebut Yang Meminta Nilai Itu Seperti Itu Ya Mohon Maaf Sekali Saya Belum Tahu Dan Bahkan Tidak Tahu Yang Tadi Malam Siapa Yang Menjaperi Ibu Untuk Hal Seperti Itu Ya Terima Kasih Ibu Dona Bonita Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Yang Pertama Dona Mau Tanya Kan Ada Anak-anak Yang Banyak Belum Masuk Teams Terutama Kelas Dona 11 44 Nah Terkendalanya Belum Masuk Teams Itu Salah Satunya Karena Belum Daftar Ulang Dan Mereka Tidak Semua Yang Bisa Langsung Bayar SPP Jadi Untuk Pembelajaran Hari Senin Atau Minggu Depan Kalau Mereka Belum Bayar SPP Jadi Belum Bisa Belajar Di Minggu Depan Atau Ada Solusi Lain Untuk Yang Belum Biar SPP Lalu Yang Kedua Kan Tadi Ada Group Meeting Kita Satu Usaha Usaha Mana Untuk Yang Tidak Meeting Buat Link Untuk Absensi Absensi Kan Buat Terima kasih Bu Dona Suaranya Putus Putus Sehingga Pertanyaan Yang Kedua Saya Tak Bisa Mendengar Mungkin Pak Isam Kalau Bisa Mendengar Silahkan Dijawab Tapi Yang Pertama Pak Isam Bu Dona Perlu Saya Luruskan Bahwasannya Bukan Anak Tidak Bisa Membayar Terus Tidak Bisa Daftar Ulang Itu Adalah Kalimat Yang Salah Silahkan Datang Ke Sekolah Ya Dikonfirmasi Dulu Penunggaannya Berapa Nanti Mendapatkan SCC Dari Bendahara Itu Bisa Digunakan Untuk Daftar Ulang Jadi Informasi Sekolah Ya Ke Sekolah Orang Seolah Kalau Memang Banyak Tunggaan Jadi Tidak Tidak Harus Membayar Terus Tidak Bisa Ikut Daftar Ulang Tidak Seperti Itu Bu Dona Ini Adalah Udah Lama Sekali Kita Laksanakan Baik Itu Untuk Ujian Maupun Untuk Daftar Ulang Jadi Anak Anak Yang Belum Bisa Membayar Melunasi Kewajibannya Melaksanakan Kewajibannya Silahkan Datang Ke sekolah Dengan Orang Tuanya Oke Akan Di Mendapatkan Iya Biasanya Penangguhan Gitu Datang Ke Bendahara Bapak Ibu Bapak Ibu Wali Kelas Nanti Bisa Disampaikan Juga Wali Kelas Yang Lama Menyampaikan Lagi Kepada Anak Anak Yang Belum Daftar Ulang Nanti Akan Dishare Lagi Apa Nama Anak Yang Belum Daftar Ulang Kemarin Sudah Dishare Melalui Kesiswaan Karena Kemarin Pergantian Wali Kelas Jadi Kemarin Kesiswaan Sudah Mengepus Tapi Masih Ada Beberapa Juga Yang Belum Daftar Ulang Selamat Selamat Disampaikan Secara Bijak Baik Baik Supaya Anak Menyampaikan Kepada Orang Tua Baik Sehingga Nanti Orang Tua Tidak Marah Marah Ke Sekolah Untuk Yang Kedua Tadi Pertanyaannya Terputus Saya Tidak Mendengar Yang Kedua Tadi Kan Tadi Ada Absensi Absensi Itu Kita Panggil Satu-satu Ketika Meeting Nah Sebenar Kalau Kita Sedang Tidak Meeting Misal Ulangan Atau Tugas Itu Berarti Kita Boleh Absen Pakai Atau Gimana Artinya Begini Ibu Dona Kan Memang Meeting Dulu Ibu Mau Berikan Tugas Ulangan Seperti Kita Mengajar Di Kelas Kita Tetap Itu Sebenarnya Cuma Kita Melaksanakan Di Dunia Maya Itu Tetap Harus Meeting Tiap Mulai Pembelajaran Ya Bu Memang Iya Untuk Pengarahan Anak Seperti Itu Untuk Membangkitkan Minat Anak Belajar Bagaimana Kalau Kita Tidak Meeting Dulu Mungkin 5 Minit Dulu Iya Silahkan Ibu Angkat Tangan Siapa Sudah Bu Siapa Dariana Bu Dariana Silahkan Bu Darly Maaf Kondisi Lagi Kurang Masih Belum Puli Tapi Saya Coba Bergabung Di Meeting Ini Sebelumnya Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Masih Bertanya-tanya Dalam Masalah Absen Yang Disampaikan Pak Surato Tadi Absen Kan Kita Di saat Ada Jadwal Kita Langsung Meeting Absen Langsung Online Ya Bu Ya Dan Disampaikan Juga Pak Isam Ada Pencerahannya Tadi Dari Pak Isam Kita Buat Link Juga Untuk Mensinkronkan Dari Link Yang Absen Ke Anak Dengan Saat Kita Online Tapi Patokan Saya Disini Pegangan Saya Disini Yang Kita Ambil Absen Ini Di Saat Kita Meeting Atau Yang Kita Kasih Link Satu Kedua Ini Pandangan Saya Yang Kedua Di Saat Meeting Tadi Kan Kita Tidak Tahu Siswa Ada Punya Kota Atau Bermasalah Sinyalnya Kalau Kita Absen Tidak Menjawab Otomatis Apa Yang Kita Isi Apakah Dia Alfa Atau Hadir Kalau Memang Tidak Terjawab Otomatis Kan Kita Tulis Alfa Berarti Kan Siswa Jadi Korban Ini Bu Ya Selanjutnya Tadi Disampaikan Juga Mungkin Inti Dari Pembahasan Meeting Hari Ini Untuk Menentukan Apakah Siswa Itu Aktif Ataupun Gru Mapel Aktif Mungkin Yang Sampai Bahama Tadi Mungkin Nyambung Ke Pikiran Saya Jadi Artinya Setelah Diketahui Siswa A Misalnya Dengan Jumlah Absen Tidak Hadir Terus Apakah Kita Guru Mapel Harus Melaporkan Ke Guru Walas Sedangkan Disini Intinya Sudah Terbaca OSIA Tidak Hadir Nah Itu Maksud Saya Apakah Kita Bertanggung Jawab Untuk Menyampaikan Si A Tidak Hadir Dalam Pandangan Saya Selama Ini Di Saat Guru Mapel Dengan Walas Ini Kejadian Yang Terdahulu Yang Terjadi Ya Bu Siti Di Saat Guru Mapel Menyampaikan Ke Walas Bisa Jadi Terjadi Mis Communication Artinya Salah Penyampaian Dan Kita Menyampaikan Merasa Sudah Terkecil hati Jawaban Dari Walas Kadang Yang Tidak Mengenakan Jadi Apakah Ini Tetap Mapel Menyampaikan Nah Itu Mau Saya Tanyakan Bu Karena Disini Kan Sudah Jelas Sekali Kata Pak Roto Akan Terjawab Sendiri Si A Sekian Hari Tidak Hadir Jadi Intinya Kalau Pandangan Saya Dengan Adanya Kegiatan Ini Aplikasi Yang Baru Ini Sepertinya Kita Sebagai Mapel Tak Perlu Memberikan Info Ke Walas Ke Jabu Siktir Saya Terima kasih Bu Darliana Untuk Masalah Apten Pak Roto Mau menjelaskan Untuk Penggunaan Pak Isam Ya Udah Pak Roto Lagi Sibuk Dengan Pak Jack Pak Isam Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Bu Darliana Khususah Yang Pertama Pertama Tadi Nampaknya Ada Sedikit Miss Disitu Pak Isam Silahkan Pak Pak Isam Pak Isam Di Mute Ini Ada Kaitannya Juga Dengan Ibu Akamna Nanti Ibu Akamna Bisa Menjelaskan Juga Ya Silahkan Pak Isam Ini Nampaknya Di Mute Tidak Mendengar Pak Roto Untuk Menjawab Dulu Sebentar Pertanyaan Dari Ibu Darlian Yang Tadi Ada Misi Pertanyaannya Di Depan Masalah Link Ada Link Ada Excel Benanya Kan Hanya Satu Aja Dia Silahkan Pak Terima Mas Terima kasih Saya mencoba menjawab Karena boleh diskusi dengan Pak Teg Jadi kurang begitu fokus dengan pertanyaannya Tapi mudah-mudahan bisa menjawab yang ditanyakan Artinya begini Kalau saya yang koordinator kelas 12 SIPA Mengsar link sensi untuk antar akhir SIPA Bola sudah Mau licin Pak Isam untuk sharing link tadi ya Bentar Jadi begini Bu Naryana dan Bapak Ibu yang lain Pak Isam jangan di mute Pak Jadi kalau misalnya Misalnya tadi Kan saya menjapri guru-guru yang mengajar di kelas 12 SIPA Misalnya salah satunya Bu Nena Restafani Misalnya nih Bu Nena Restafani Mau Misalnya nih Mau mengajar di kelas 12 SIPA 1 Mau meeting Begitu Kemudian Membuka ruang kelas online Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Isam Nah pada saat Yang sama Nah ini link yang Kita kirimkan ini Link Link yang saya sharekan ke guru masing-masing tadi Itu bisa di Klik Nah bisa di klik begitu Yang isiannya adalah Daftar hadir siswa Dari Yang disini sudah semua Untuk semua maksudnya adalah Kelas 12 SIPA 1 12 SIPA 2 12 SIPA 3 12 SIPA 4 Sesuai dengan Kelas Yang berapa ibu Ajaran pada saat itu Begitu Nah misalnya tadi saya Misalnya mengambil Contoh misalnya tadi Bu Jona Pengen mengajar di kelas 12 SIPA 1 Tinggal kita klik yang Kelas 12 SIPA 1 Untuk daftar hadirnya sini Nah Cara mengikuti Pesensinya Pada saat meeting Kita panggili Siswani Satu-satu Misalnya Pada saat meeting Kita panggili Misalnya Abil Siswani Nah Si Abil Siswani Menjawab Adil ibu Berarti kita tuliskan H disini Terus Artif ia Bagus Misalnya Kita tulis Alfa Disini Sesuai Peradaan Di ruang meeting Pada saat itu Sehingga Selesai Kita mengabsensi Pada saat di akhir Sampai sini Maka Sudah Tertulis Semua Nah Data ini Sudah Tersimpan Secara otomatis Di OneDrip Nah OneDripnya ini Untuk sementara Adalah OneDrip Koordinator Begitu Nah Nanti Kalau Bapak ibu Pengen melihat Lagi Tinggal Diklik Yang linknya Tadi Nanti akan Tertampil Keadaan Terbaru Yang Keadaan terbaru Maksudnya Keadaan terakhir Absensi Yang sudah Dijalankan Begitu Barangkali Seperti itu Terima kasih Bisa ditambahkan Bu Siti Mungkin Terima kasih Pak Roto Atas penjelasannya Semoga Bu Dan Liana Kalau Fahamnya Atau Walaupun Tidak bisa memuaskan Paling Tidak Begitulah Yang disampaikan Semoga Bisa Dipahami Selanjutnya Akan ditambah Oleh Bu Akamna Tentang Pertanyaan Yang kedua Dan ketiga Silahkan Bu Akamna Ibu Wan Untuk sedikit Tentang Absensi Anak Tadi Pak Roto Udah Menjelaskan Mungkin Di Tim ini Yang Wajib Mengisi Itu adalah Guru Mata Pelajaran Kalau Guru Mata Pelajaran Tidak Mengisi Absen Maka Anak Akan Lepas Kenapa Karena Setelah Diisi Oleh Guru Mata Pelajaran Nanti Yang Kami Dari Kesiswa Walas Dan Kuru Bisa Melihat Merekat Absen Nah Kalau Bapak Ibu Guru Mata Pelajaran Tidak Mengisi Absen Tentu Kami Tidak Bisa Merekat Absen Anak Anak Ikut Atau Tidak Dalam Proses Belajar Dengan Mata Pelajaran Bapak Ibu Jadi Kami Tekankan Di Sini Sekali Lagi Bapak Ibu Semuanya Setiap Kita Melakukan Meeting Wajib Ambil Absen Sesuai Dengan Yang Diarahkan Oleh Pak Roto Nah Setelah Bapak Ibu Ngambil Absen Semuanya Kami Dari Tim Kesiswaan Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Isam Di Channel 9 Untuk Kelas 10 11 Di Channel 10 Kelas 12 Itu Ada Kami Disana Yang Bertugas Nantinya Untuk Merekat Absen Anak Anak Ibu Semuanya Dan Itu Nanti Kami Kerjasama Dengan Wali Kelas Masing Untuk Memulap Anak Dan Kebetulan Untuk Kelas 10 IPA Dari Tim Kesiswaan Nanti Ada Pak Doni Saputra 10 IPS Ada Pak Yasin Kemudian 11 IPA Dengan Ibu Ade Guru Rubeka Kemudian Untuk Kelas 11 IPS Dengan Pak Hendar Yani Kelas 12 IPA Dengan Bapak Taufikur Rahman Dan Kelas 12 IPS Dengan Bapak Dengan Budiah Janurini Jadi Itu Nanti Tim Kesiswaan Berada Channel Yang Dibuat Oleh Pak Hisam Untuk Memudahkan Merekat Absen Anak Setiap Mata Pelajaran Itu Mungkin Bu Ana Terima kasih Mungkin Pak Hisam Yang Lebih Ini Ada Kekurangan Penjelas Pak Isam Silahkan Pak Isam Silahkan Lanjut Halo Pak Bu Boizy Terima Kasih Sebentar Bu Ana Sebentar Bu Ana Sebentar Bu Ana Ya Bu Bahkan Dari Bu Ezi Tetapi Hal Itu Artinya Memang Sudah Ada Jumlahnya Sudah Ada Rekapannya Tetapi Kita Tetap Saling Koordinasi Antar Guru Antar Wali Kelas Antar BK Antar Kesiswaan Seperti Itu Tidak Hanya Mengandalkan Alat Itu Aja Artinya Mengandalkan Alat Yang Ada Di Tim Yang Sudah Ter Itu Tidak Tetapi Tetap Ada Komunisasi Yang Baik Jagalah Jangan Sampai Ada Miskomunikasi Seperti itu Bu Ana Ya Mau nanya Bu Siti Tetapi Komunikasi Antar kita Masih tetap Harus Ya Untuk Mendidik Anak Kita Tetap Ada Komunikasi Bukan Berarti Tidak Tidak Lepas Itu Urusan Wali Kelas Itu Urusan Itu Tidak Seperti Itu Begitu Ini Hanya Alat Bantu Saja Boleh Boleh Terima kasih Bu Siti Ya Bu Ana Ini Dinikan Lagi Ya Masuk Saya Dipertegas Lagi Mungkin Jadi Mungkin Kan Artinya Kita Mapel Tidak Arut Dituntut Untuk Melaporkan Ke Walas Ya Bukan Itu Titik Utamanya Gitu Maksud Saya Karena Kan Selama Ini Kayak Kejadian Kemarin Disalahkan Kenapa Mapel Tidak Nyampaikan Ke Walas Jadi Intinya Kalau Untuk Kerjasama Bu Ana Yang Intinya Sekarang Ini Wala Merekat Dengan Tim Kesiswaan Yang Intinya Sekarang Adalah Guru Mata Pelajaran Wajib Mengisi Absen Kalau Sumpah Terisi Nanti Wali Kelas Dengan Tim Kesiswaan Ada Juga Kurulum Disana Sudah Bisa Merekat Tapi Seperti Kata Bu Siti Namanya Ini Alat Komunikasi Secara Manual Tetap Harus Ada Oke Terima kasih Terima kasih Nampaknya Tidak ada Pertanyaan Lagi Bapak Ibu Atau Masih Ada Oke Nampaknya Tidak ada Lagi Pak Isam Tidak ada Kalau tidak ada Masa Yang Tidak ada Penutupan Bu Siti Acara penutupan Foto bersama Oh iya Sebelum ditutup Bapak Ibu Apakah perlu Saya bacakan Lagi Sudah Sudah Oke Kalau sudah Alhamdulillah Kira-kira alamin Kalau tidak Berarti Bapak Ibu Karena Setiap pertanyaan Langsung Dijawab Dan mungkin Clear disitu Bapak Ibu Apakah ada Pak Isam Sebentar Saya Kalau tidak Foto bersama Bu Siti Ya Nanti kita foto bersama Sebelum kita tutup Marilah kita foto bersama Untuk Bukti kita Melaksanakan Meeting hari ini Silahkan Ibu Sebelum kita tutup Kita foto bersama Dulu Oke Mohon dibuka Kameranya Mohon Tirin Iya Dibuka Tambahannya Bapak Ibu Silahkan Silahkan Bojita Oke Peace Oke Satu Dua Masih tambah lagi Tambah lagi Ibu Tambah lagi Lanjut Semuanya Bapak Ibu Ayo Sebagai Bukti kita Ikut meeting Semuanya Silahkan masuk Buka 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 Satu Dua Tiga Saya taruh di chat Ya Bentar Oke Saya taruh di chat Yang lagi Yang lagi Yang lain Tambah Silahkan lagi Yang lain Tambah Masih 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 Banyak Mungkin Satu Semua Ada gambarnya Biar ada gambarnya Semuanya Ayo Tuh Banyak Tersihkan Tosanku Terima kasih Pak Isam, terima kasih Bapak Ibu Semoga apa yang kita laksanakan ini membawa kebaikan untuk ke depannya Menjadi amal baik kita Dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Bahwasannya untuk tahun ini Anak-anak kita yang diterima di perguruan tinggi negeri sangat banyak Dibanding tahun-tahun yang lalu Mencapai 79 orang yang sudah terdata Mungkin masih ada yang belum terdata lagi Kemudian ada satu orang yang diterima di ikatan dinas Dan diterima satu orang itu juga Diterima di ikatan dinas keempat ke dinasan Satu lagi yang belum terdiri sekarang Belum terdiri kata yang masuk ke Akpol Semua itu atas kerja keras Bapak Ibu semuanya Untuk itu saya ucapkan banyak sekali terima kasih Semoga apa yang Bapak Ibu berikan kepada siswa-siswi kita Selama ini sehingga siswa-siswi kita berhasil Menjadi amal baik kita Bapak Ibu Berkah untuk ke depannya Terima kasih sekali Amin Saya tutup dengan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah